Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk sahabat bisnis dimanapun Anda berada. Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang mengapa pengusaha perlu memahami tentang literasi. Ternyata tingkat literasi yang dimiliki merupakan kunci untuk bisa berkembang dan berdaya beda. Nah untuk Anda yang masih bingung dan perlu contoh agar lebih jelas, maka saya akan menjelaskan ketiga literasi tersebut. Yaitu literasi digital, literasi data, dan literasi humaniora. Yang pertama adalah literasi digital di era yang serba modern dan saling terhubung ini. Semua mengandalkan ragam platform digital untuk berkembang. Literasi digital dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk memahami, mengakses, menggunakan, menyebar luaskan informasi dari dan melalui perangkat komputer. Inilah kesempatan yang dapat Anda gunakan dengan memanfaatkan internet untuk mengembangkan UMKM Anda. Coba saja Anda perhatikan ragam e-commerce yang bermunculan, seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Mereka adalah platform digital yang bisa Anda gunakan untuk memasarkan produk bahkan hingga ke pelosok Nusantara. Coba lihat berapa banyak penjual makanan yang omsetnya naik semenjak mereka bergabung ke GoFood ataupun GrabFood. Literasi yang kedua adalah literasi data. Adalah kemampuan membaca, menganalisis, membuat keputuskan berdasarkan data dan informasi yang Anda prolek. Informasi ini bisa Anda kumpulkan dari berbagai sumber. Cerdas dalam pengolahan data akan berujung pada peningkatkan performa penjualan. Namun, salah dalam pengambilan data dan pengolahan data justru bisa membuat bisnis Anda akan sulit berkembang. Selain bermanfaat untuk pengambilan keputusan bisnis, data bisa menjadi penguat alasan konsumen untuk percaya dengan bisnis Anda. Di era keterbukaan informasi, transparasi menjadi salah satu kekuatan bisnis yang tidak bisa Anda remehkan. Saat ini semua orang mencari informasi apapun dari internet. Jadi, apabila Anda memiliki data yang relevan dengan bisnis Anda, jangan ragu untuk Anda publikasikan. Misalnya, data kepuasan pelanggan, total konsumen yang sudah Anda layani, bahkan kasiat dari produk Anda. Literasi yang ketiga adalah literasi humaniora. Apabila sebelumnya Anda menekankan pentingnya penguasaan teknologi, bukan berarti Anda mengerdilkan aspek sumber daya manusia. Teknologi hanyalah alat untuk mempermudah kehidupan manusia. Teknologi bukanlah sebuah kepastian yang harus diandalkan terus-menerus. Dalam bisnis contohnya adalah pelayanan pelanggan. Interaksi antar manusia dan manusia yang baik adalah dasar yang kuat untuk membangun kepercayaan konsumen. Bila UMKM Anda ingin berdaya saing, maka gunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan manusia, bukan sebaliknya. Teknologi harus dipakai untuk menunjang kebutuhan manusia. Artinya, apapun teknologi yang Anda gunakan seharusnya yang bisa memanusiakan customer Anda. Dengan demikian, penggunaan teknologi tidak akan mengerdilkan kemampuan manusia. Sebab pada literasi humaniora, sumber daya manusia menjadi fokus utamanya. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda menerapkannya? Sekian video tentang perlunya peningkatan literasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.